Intro Berkas perkara seluruh tersangka kasus pembunuhan Brigadier J dinyatakan sudah lengkap atau P21 Sehingga para tersangka dapat segera diadili di pengadilan atas perbuatannya yang dilakukan masing-masing tersangka Kejaksaan Agung RI menyatakan persyaratan formil material telah terpenuhi Demikian disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana Di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu 28 September 2022 Sebagaimana diketahui kelima tersangka kasus kematian Brigadier J diantaranya yakni Verdi Sambo, Baradae, Bripka, RR, Kuatmaruf, Putri Candrawati Dikutip dari Kumpas.com, kelengkapan berkas perkara para tersangka ini menandakan Mereka dapat segera diadili di persidangan Kelima tersangka tersebut dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Junto pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP Dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun Selain kelengkapan berkas perkara seluruh tersangka Kejagung juga menyatakan tujuh tersangka Obstruction of Justice juga dinyatakan lengkap Menurutnya pelimpahan tahap 2 juga sudah terjadwal Ada pun tujuh tersangka kasus perintangan penyedikan adalah Mantan Kadif Ropampolri Irujen Verdi Sambo Kemudian mantan Karopaminal Dif Ropampolri Prujen Hendra Kurniawan Mantan KDNA Biropaminal Dif Ropampolri Kombes Agus Nurpatria Ketiga KBP Arif Rahman Arifin Selaku mantan Wakadien B Biropaminal Divisi Ropampolri Kompol Bayhuni Wibowo selaku mantan PSK Subba Riksa Bagak Etika Rowa Prof Divisi Ropampolri Lalu Kompol Cuk Puteranto selaku mantan PSK Subba Gaudit Bagak Etika Rowa Prof Divisi Ropampolri Dan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto Ketujuh orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka Karena telah melakukan upaya pengerusakan barang bukti Berupa handphone dan CCTV Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya Hanya di Tribunews Wiki Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya